Karena aku tuh ekspektasinya pertama kali masuk isi tuh berasa apa ya Oh masuk seni nih Tugasnya bebas Terus ekspresikan dirimu gitu Aku tuh mikirnya kayak gitu Tapi ternyata ya enggak Halo semuanya Kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil bersama Pergadu siapa? Pergadu siapa mau? Ini pergadu siapa dong? Aida Ya jadi kita disini mau bikin video Random sih Langgepin asum si asum si orang aja Tentang anak-anak seni Kita anak seni banget gak sih? Jadi aku sama Aida ini Kita dulu kuliah di Institute Seni Indonesia Tapi udah lama gitu kita lulusnya Bukan mahasiswa lagi Tapi kayak kita pernah jadi anak seni gitu Lalu kita mau jawab-jawabin nih Asum si asum si temen-temen di Instagram Tentang anak seni itu kayak gini sih Share it Kan pokoknya aku tuh nanya Menurut kalian gimana anak seni itu? Masiswa seni itu kayak gimana gitu Terus tanggapan-tanggapan orang Kayak-kayak Kalo lagi sedih malah bisa berkarya gitu Iya Sedihku adalah karyaku gitu ya Aida Sedihku adalah karyaku Quote Aida Nanti aku tulis disini Gigi Kalo sedih malah lebih ekspresif gitu ya Lebih ekspresif berkarya Jadi kita butuh rasa sedih dan rasa galam Jadi kalo seniman tuh biasanya harus Bisa mengungkapkan perasaan gitu Jadi gak cuman seneng atau sedih dong Apa aja Iya sih bener-bener Nah itu dia Jadi gak selalu bahagia Keren lah punya bakat yang diasah dengan pendidikan formal Iya bener sih Iya Itu sesuatu kalo yang dipelajari serius pasti lembos Pasti kreatif, stylish, dan unik Gak juga sih Stylis abes Gak Awl-awls Style awl-awl Jadi kita pas kuliah dulu Kita tuh suka beli baju awl-awl guys Awl-awl itu adalah baju Baju bekas Gitu deh pokoknya kita kayak awl-awl squad Nanti aku tunjukin fotonya pas kita lagi belanja awl-awl Oh iya Yang gembil banget ini Yang gembil banget Enak diajak berkarya Tapi kayak berhenti gitu Kayak enak diajak berkarya Tapi enak diajak berkarya Enggak Enggak Dia belum stayin Enak diajak berkarya Iya bisa iya bisa enggak sih tergantung orangnya Iya kan Karena gak semua mahasiswa seni tuh asik Karena ada yang Ya kan misalnya berkelompok kan Ada yang cocok yang main Iya sih Kalo udah nemu temen yang klop Dan bisa karyanya juga Gak sesatu tujuan gitu sih Keren tapi Keren Keren tapi Sedih Sedih Mungkin dia kayak Keren gitu loh Gak tau aku juga Kamu apa ini Keren gayanya unik Rada abstral Bebas Gaya yang asalnya anaknya Solo-solo dan sederhana Abstrak tuh maksudnya gimana Iya lu Maksudnya abstrak Maksudnya aku ngambrak Ngambrak gitu Antara abstrak dan Norak gitu Solo-solo dan sederhana Emang gak solo juga sih kita ya Kayak Iya kami kan banyak Anak seni yang Uyo Oh iya sih Yolo Yolo Iya pas Pas kuliahnya sih berasa solo ya Tapi gak semuanya solo sih Kadang ada yang Ambisius gitu menurut aku Kayak aku Anaknya berkarya banget nih gitu Iya kan kayak Gak solo itu Kalau kita gak termasuk Tapi aku malah suka sih Luaranya kayak gitu Yang gak Kerenah berhenti Kreatif gitu Oh iya sih Iya Kayaknya aku juga susah Untuk kayak gitu Mute-mute-an Iya Mute-mute-an Kreatif unik ke kampus Bebas berpakaian bagaimanapun Ya tergantung kampusnya Iya sih Tapi itu kan Peraturan kampus kita dulu Sebenernya gak boleh pake kaos kan Sebenernya juga gak boleh pake Jenis robek kan Iya Tapi kayak Hanya peraturan tertulis aja gitu Pada kenyataannya Banyak yang pake kaos Orang kita kuliah aja Dari awal ampe Lahir pake kaos Tapi kamu sering pake kemeja sih Da Awalnya doang Iya Gondrong Gak semua sih Tapi kebanyakan gondrong Dan kayaknya banyak Anak kampus lain juga Iya Tapi Tapi fun factnya tuh diisi malah Pas tahun kita ya Itu jarang menemukan Cowok-cowok yang pakaiannya rapi gitu Kayak pake apa sih namanya Pake kemeja Terus rapi Itu kayak jarang abis gitu Karena aku pernah main ke kampus temanku Iya ke dokteran sih Kamu tau gak sih Jaman kita kuliah kan Kalau misalnya nih yang Yang satu bahka yang normal gitu kan Suka dicengkin Oh iya sih Iya 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 Ituikel kalau kayak rapi banget tuh Malah kayak Ngapain gitu Malah mau kuliah Ya iya iya Ya salah kamar,"ey." Iya sih bener Jadi kayak kalo pake yang normal tuh Malah kita malah diceng-cengin gitu Berharap agar menjadi seniman terkenal Wih dan gak sih aku enggak sih Kamu berharap gak? Emang dia doa buat dirinya kan sih? Enggak, menurut mereka tuh Eh, menurut dirinya tuh Kita itu berharap menjadi seniman terkenal Enggak sih Kayak Aku sih berharap seniman banyak duit Enggak terkenal gak apa-apa Iya bener sih Yang penting gue punya duit Fix, jago gambar Enggak Soalnya seni kan gak cuma gambar Bisa aja nyanyi Iya Kalau di kampus kita tuh jurusannya ada banyak Seni musik, seni rupa sama Seni rekam Sebenernya desain juga Kalau desain komunikasi visual Itu bukan seni sebenernya Tapi karena kita masuk ke Kampus seni Jadi dekafe kita tuh seni gitu loh Enggak Enggak Berarti gak harus bisa gambar Karena banyak orang bisa desain Tapi gak bisa gambar Tapi kan waktu jaman kita Gak bisa gambar Gak bisa masuk Oh iya harus bisa Gak tau yang kapus lain Nyalet banget Temenmu pasti cantik Males Ini tanya sendiri Males banget Itu bukan pertanyaan Itu sebuah Pernyataan Keren Tanda seru Semua orang bisa masuk sastra Inggris Atau akutansi Tapi gak semua bisa masuk jurusan seni Tapi aku kayaknya kalau daftar Akutansi Sastra Inggris atau akutansi Gak bisa Iya sih sama Kayaknya ya Kalau menurut aku tuh Tapi kalau buat aku pribadi sih Aku tuh lemah gitu Di bidang ekstab Jadi kalau misalnya aku Disuruh kuliah Ekonomi Atau di kuliah Apa ya Aku juga pasti gak bisa Kayak gak bisa gitu Ya mungkin bisa kalau terpaksa Orang kita aja Kalau teori juga nilai jelek Kan gue Kalau di waktu kuliah Nyantrik Urakan Nyenengin kalau kumpul-kumpul Kompak gitu Gak semua sih Nyantrik Iya Urakan Tergantung gengnya Kalau kita kan geng Kita geng Males Iya sih tergantung gengnya Kita kayak Kita geng Syariah Islam Gitu kan Jadi kayak Gitu Itu pokoknya Kalau udah nemu yang klop Dan sejalan gitu Karyanya ya Iya sih Sejalan gitu Pemikiannya Terus kelakuannya Gitu Ya sebenarnya sama aja sih Sama kampus-kampus lain Kalau Kalau udah Satu geng yang klop Ya pasti rame Kalau kumpul-kumpul Seru Kayaknya pinter gambar Tekun teliti Kak Teliti Gak teliti sih Kamu teliti Tidak Teliti kan ada kan Yang orang yang Seteliti banget gitu Tergantung orangnya lagi Tergantung Kayak Karya dia Kayak gimana gitu Zantuy Zantuy tuh kayak Saking Zantuy Pasti punya banyak ide aneh-aneh Terus kreatif Iya sih kita punya ide aneh sih Seperti bikin lukisan itu Tapi kita aneh banget Aneh Iya sih Kayak Aneh gitu Tapi kebanyakan anehnya Terus Kagum Gak tau Seneng aja liat orang kreatif banget Sepet TKK Oh seperti kakak Aku aja kagum kok Maksudnya liat sesama orang yang lebih kreatif Oh iya sih Rasanya pingin bikin-bikin kayak gitu Tapi gak bisa Bisa sih Menurut aku tuh Kayak gambar Atau menari itu tuh Ada orang yang benar-benar lahir Udah sama bakat itu Tapi ada yang bisa belajar Iya kan Tapi juga yang lahir di lingkungan itu Iya Anak kreatif Kayak anak komunikasi juga kreatif sih Iya gak sih Semua orang harus kreatif sih Iya sih Semua orang harus kreatif Punya bisa kreatif Iya Kreatif dan gak kehilangan ide Enggak sih Kita tetep kayak Sempet aja buntu gitu ya Pasti ada Pasti ada Apalagi kalau kayak Karena kadang kan jadi kudritan Harus kreatif terus ya Kok waktu kuliah sih Ngerasa kayak Beberapa tugas kuliahku kayak fail gitu Karena Kehabisan ide Terus Iuh gitu Nanti aku tampilin deh Kalau misalnya Masih ada karya-karya aku yang menurut aku Fail abis gitu Karena kehabisan ide sih Anaknya kreatif suka buat Something yang Out of the box Dan kerjaannya Gak bisa digantikan robot Bisa sih Gak bisa dong Eh kalau kayak Kalau ide-nya gak bisa Iya Kalau ide-nya gak bisa diganti Tapi kalau kerjaannya Dia kan bilangnya kerjaannya gak bisa Tapi yang kerjaannya menciptakan robot aja Kan harus memakai ide juga Iya Kalau ide-nya sih gak bisa digantikan Sama robot Tapi kalau Sistem kerjanya Jadi kayak Bikin Iya Kalau kayak Bikin ilustrasinya Terus Coloring Mendesain Itu kan sekarang kayak udah Otomatis gitu kan Ada wix.com Ada Canva Kayak gue kesel banget Apa Canva Ngapain lu bikin aplikasi yang Jadi orang-orang gak pesen Desain sama kita Kayak Canva Yang punya Canva siapa? Eksentrik Oh eksentrik Gak semuanya sih Kita dulu kayaknya waktu kuliah Pakainya normal-normal aja sih Kayak gak yang Bulu-bulu gitu Gak Pake sepatu Kericing-kericing gitu Cuman emang banyak sih ya Kayak mungkin Kalau orang-orang normal Masuk ke kampus kita Jamo dulu kayak Eh aneh banget sih Orang-orang pake Kayak gitu ke kampus gitu Kayak pake jaket bulu-bulu Terus Ada yang pake topi koboy Iya kan? Tetapi kita Nyantai aja gitu Iya Biasanya dari penampilan luar Udah keliatan Kalau anak seni Agak berantakan gitu Tapi gak sama juga sih Gak pun diberakan sih Iya kalau ini ya Berantakan pusut banget Dah akhirnya waktu kuliah Parah Kayak gak orang gak mani Tapi kayak semua kita juga Tapi kalau Karena bukan yang Berantakan Kan banyak tuh yang Berantakan njeni gitu Gue emang berantakan aja Bukan berantakan njeni Iya kayak karena Karena gak mandi Gak emang Lurus diri aja dulu gitu Tapi Kalau misalnya aku Kemana gitu ya Misalnya kayak Tapi dia normal sih Kayak anak UGM Iya Aku tuh kayak gak pernah Dikira anak isi gitu loh Kayak gak pernah Dikira anak seni Jadi kalau misalnya Lagi kemana gitu Naik kereta Atau naik pesawat Kan suka basa-basi gitu Sama ibu-ibu Sama bapak-bapak di sebelah Kuliah di mana UGM ya Gitu kayaknya selalu Dikira anak UGM gitu Aku tuh gak pernah Disangka anak seni sih Karena kayak Normal aja gitu Adalah orang yang Ntar kalau lulus jago Di bidang seni Sesuai Seni apa yang diambil Iya Tapi gak semuanya Lulusan DKV isi tuh Kerjanya Sesuai itu gitu Iya kan Karena ada yang Kerja Di hotel Ada yang kerja Tapi kan tetep lagi Iya sih Tapi Siapa sih yang melenceng Oh paling melencengnya tuh Gak DKV banget Tapi kayak lebih kemurni gitu Ada jadi polisi Oh iya Iya Kita punya temen yang Lulus dari DKV Dia jadi polisi Kreativitas tanpa batas Iya sih Enggak sih Kayak kita tetep aja Bisa stuck gitu Gak semua Anak seni tuh Kreativitasnya menjulang Tinggi Unlimited gitu Enggak sih Gantengnya anti mainstream Anak-anak seni Enggak sih Kayak Kalau anak kampus kita Yang ganteng dikit gitu Kayak bisa dihitung sama jari Anak seni tuh berakal sehat Sebab otak kirinya Gak dikotori sama politik Kotornya kampus Politik kampus Da Politik kampus Iya Kayaknya kita Tapi kan kita ada BEM juga Tapi kan kita kayak Ignoran gitu kan Maksudnya kita bodo amat Kita aja gak tau ketua BEM siapa Dulu Aku sih Kayak bodo amat sama ketua BEM Gak ngurus gue Tapi aku pernah ikut Anjur BEM gitu Oh Jiwa sendirinya tinggi Art lover Dan biasanya mereka punya Kreativitas dan pemahaman Di atas rata-rata umum Ya Ini sih Kecerdasannya beda kan Maksudnya kalau Kita tuh Lebih menonjol otak kanannya Gitu loh Tapi kalau orang-orang normal ya Mereka lebih menonjol otak kirinya Gitu Ya ada Kekurangan dan kelebihannya Masing-masing menurut aku sih Yang pasti mahasiswa seni Yang masuk Adalah mahasiswa yang luar biasa Enggak sih Udah sih ini Oh ini ada tau yang curhat ke aku Dia bilang gini Aku dulu kuliah di Salah satu perguruan seni gitu Terus dia bilang Dia merasa gak cocok sama lingkungannya Ada juga sih Kan kalau di kampus kita Belum selesai Terus habis itu dia akhirnya Keluar dari Kampus itu Karena merasa Karena kayak gak merasa cocok gitu loh Atau kampusnya Jadi dia keluar Dari kampus itu Terus akhirnya dia merasakan kayak Oke aku lebih cocok di kampus yang ini gitu Terus aku jawab Tergantung sama inner circle kita Maksudnya kan Waktu kita di kampus juga Ya emang ada yang kayak gitu Tapi temen-temen Maksudnya kita berempat tuh Gak gitu gitu loh Jadi kayak Kita gak termengaruh sama Ini kamu Lingkungan Masukin yang tadi berarti Iya Iya maksudnya aku kayak Kan dia kayak Dia tuh bilang Kalau kampus seni tuh Segitu bebasnya gitu loh Sampai dia Sampai dia merasa gak nyaman Ada di lingkungan itu Ya kita juga gitu kan Maksudnya anak-anak Kampus kita kan juga yang YOLO gitu kan Tapi kita yang Banyak sih Maksudnya dari Dari sekian banyak Maksudnya yang masuk Kan pasti terkuras kan Tersaring gitu Ada yang Ada yang Kayak yang gak nyaman Kalau yang gak nyaman Pasti banyak buka yang keluar Iya Jadi kayak temen-temen kampus kita tuh Banyak banget ya yang keluar Akhirnya pindah jurusan gitu Bahkan pindah kampus Kerasa gak nyaman Iya Tapi ya Balik lagi sih tergantung Inner circle-nya kita Yang ada disitu Iya kan Karena kita inner circle-nya Kayak Anak baik-baik Anak baik-baik Kuliah pulang-kuliah pulang Nyawa DVD Aul-aul Nge-nge-nge Kerjaan kita cuman gitu doang Gak Kamet ya Tiap-tiap Kan kalau dari jawaban Jawaban Maksudnya dari tanggapan-tanggapan orang Ini kan tanggapannya tuh positif semua Positif Positif semua Kayak cuman satu doang Tadi kan yang bilang Negongan yang gak baik Iya ada beberapa Misalnya ada banyak hal Negatifnya Negatifnya Jadi anak seni itu Ignoran sama kampus sih Kayak Kita gak peduli Mau dekannya siapa Mau Iya gak sih Kayak Bodo amat gitu Bakal susah gitu gak sih Cari cowok yang Taat beragama gitu Menurut aku sih Iya Sekalinya taat Extreme Iya kan Kalau menurut aku sih Kalau kamu gimana Menurut kamu negatifnya Kayak Sisi yang Orang tuh gak tau gitu Soal kampus seni Aku tuh dulu yang pertama kali Pas aku Masuk ke ISI Terus aku kagetnya sih Jadi kayak Yang bikin aku kagetnya Itu orang Minum Biasa aja gitu Disana Nah itu yang aku Yang bikin aku pertama Kayak Wow Terlalu Ini sih Kayak buat aku Kayak gak pernah aja gitu Aku melihat Kayak gitu Unexpected aja gitu Kalau aku sih Tapi aku udah tangan Oh iya ada satu lagi sih Yang menurut aku Orang-orang gak tau Soal kampus seni gitu Kan aku tuh ekspektasinya Pertama kali masuk ISI tuh Berasa Apa ya Oh masuk seni nih Tugasnya bebas Terus Ekspresikan dirimu gitu Aku tuh Mikirnya kayak gitu Tapi Ternyata ya enggak Ternyata Pas aku kuliah Terus kita ngerjain tugas Itu tetep Kayak ada Batasan-batasan gitu loh Kita gak bisa sebebas itu Gitu Ternyata tuh Seni tuh juga Ternyata ada peraturan Kayak bukan ada peraturan sih Kayak ada batas-batasnya gitu loh Ada temenku yang dia Ada temenku yang dia pikir Dia tuh suka musik Dia bisa main gitar Terus dia pikir tuh Kalau dia kuliah seni Musik gitu ya Kerjaan dia cuma main gitar aja gitu Tapi ternyata kan ada banyak yang Harus dipelajarin kan Iya Iya sih Terus dia akhirnya merasa Gak menyenangkan juga kuliah musik itu Jadi dia mesti belajar Apa Mas balok Iya Ternyata kan Tujuan dia tuh Biar mau bebas Bebas gitu kan Berekspresi Iya sih Iya gitu Yang orang-orang gak tau tuh Merasanya Kita Bebas banget Terus Kita Gampang lah Kerjaannya cuma Gambar-gambar doang Atau kayak Nari-nari doang Terus kayak genjreng-genjreng doang Tapi dibalik semua itu tuh Sebenernya Banyak Banyak Iya Kayak Kita juga mengalami Iya Jadi kita juga mengalami Strugglenya juga disitu Yang orang lain gak tau Terus kita juga gak selalu Punya ide Kadang Ya mungkin karena kita juga sih Ngerjain tugasnya Mempet-mempet gitu ya Jadi kadang kayak Buntu Gak tau gimana Cara Ngerjain tugasnya Biar tugasnya bagus gitu Gitu sih Apalagi pas TA Kamu ngerasa TA maksimal gak? Gak lah Iya sama aku Kalo dipotong kopinya Bagaimana belum Kejirin Apa nama Nanti Tapi ya menurut aku ya Anak-anak Kita sih Maksudnya kayak Anak-anak isi Dkv angkatan kita Itu tuh orangnya Jadi-jadi Ketika keluar Bukan pas lagi di dalem Pas lagi belajar Gitu loh Gak 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 Tapi kan ada yang Apa baru masuk kuliah Terus Mentereng gitu loh Apa ada Negatifnya gak ada Menurut kamu? Ada Apa? Gak ada Negatifnya ya Oh ini sih Aku juga ada Negatifnya Di kampus kita tuh Kita gak diajarin Buat Keluar tuh Menciptakan lapangan pekerjaan Gitu Kita tuh gak dididik Untuk itu Waktu di kampus Menurut aku loh Kita Dicetak jadi Iya jadi kayak Pendidikan Untuk lulusannya Itu menciptakan Lapangan pekerjaan Itu kurang Kalo diisi sendiri sih Diisi Jogja Jadi kayak Aku lebih sering Mendengarkan dosen Ngebanggain Ini loh Kerja di TV mana Gitu sih Gitu sih Maksudnya ya Sebenernya itu gak Gak jelek Maksudnya kita juga Mau itu kerja Mau itu kita Pira usaha Atau kita Gimana itu Ya itu sama-sama baik Cuman Sayang aja gitu Menurut aku Orang kreatif Harus menjadi Budak korporat Gitu sih Apa? Kalo Misalnya Kayak Ilmu-ilmu Komputernya itu Kurang Digital 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 Digitalnya Iya 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 sih Juga Karena kan Isi itu Manual control Gitu kan Iya kan Jadi kayak Kita tuh Menjunjung tinggi Manualisme Sementara Dunia itu udah maju Iya Jadi kayak Keluar Kurang Tapi gak tau Kalau sekarang sih Iya Soalnya kita kayak Udah bertahun-tahun yang lalu Gitu sih Jadi kayak Masih Gagap-gagap gitu ya Kita Iya sih Mula juga Jadi kayak Kalo orang bisa Jago gitu di Dunia Kayak web design Kita tuh Apa gitu Pasti belajar sendiri Iya Mata kuliahnya cuma Satu kali sih Yang digital Orang kita belajar Mata kuliah animasi Juga kayak Seadanya Seadanya banget Gitu kan Tapi cukup sih Cukup Cukup tuh jadi Pembukaan Jadi tapi tetep Belajarnya harus dari lu Harus bisa belajar sendiri Gitu dari lu Mungkin ya Menurut aku malah Zaman kita dulu Kalo kita Dibandingin sama Anak-anak SMK Multimedia Itu teknis Digitalnya tuh Jago mereka gitu Menurut aku Iya kan Ya karena kita gak punya Malahnya kampus kita Kayak gitu Tapi gak tau Tapi mungkin Tapi menurut Menurut aku ya Ya Mungkin itu kita Yang harus Belajar sendiri Iya kitanya juga harus Aktif belajar sendiri Karena Kita masuk isi aja Gak ada jadikan gambar kan Maksudnya kita masuk isi tuh Udah bisa gambar Jadi kayak Isi tuh kayak Eh lo belajar sendiri aja Gitu Iya apa dah Bekal yang kamu ambil Dari isi Atau jadi mahasiswa seni tuh Bekal apa yang kamu ambil Untuk masuk ke dunia profesional Dan itu jadi benefit kamu Gitu Dalam entah itu Dalam kehidupan sehari-hari Atau dalam dunia profesional Apa dunia kerja gitu Apa Ya pasti Ya pasti Ilmunya Ya sedikit-sedikit pasti Ada ilmunya yang kepake kan Ya walaupun ada juga yang Sebenernya gak Gak terpakai Gak terpakai Cuman Ada lah yang terpakai Terus Terus Abis itu Apa Kita tuh di kampus Terbiasa Karena kita udah terbiasa Karena kita udah terbiasa Disuruh berpikir kreatif Jadi pas lagi Udah keluar Anaknya kreatif abis Enggak Apanya Terbiasa berpikir kreatif Luan udah jadi Tapi menurut aku ya Apa Terbiasa berpikir kreatif Itu benefitnya Bukan cuman di bidang kerja aja sih Maksudnya kayak Di kehidupan sehari-hari Itu juga sangat Bantu banget gitu Banyak sih Saran apa Buat yang mau masuk Masiswa seni Kalau saran sih Dari aku Kalau kalian mau Mau masuk Kampus seni Atau kalian Mau jadi mahasiswa seni Entah itu Masuk DKV Atau masuk Apa sih Desain Apa Desain baju Desain baju Terus Musik Tari Atau Film Atau apalah Menurut aku Jangan terlalu ekspektasi besar gitu sih Jangan terlalu berekspektasi Sebelum kita masuk gitu loh Sebelum daftarnya Sebelum masuknya kayak Chill Maksudnya Kadang orang tuh Berekspektasi yang terlalu tinggi Terus akhirnya Oh ternyata gini doang gitu loh Akhirnya kan Makanya banyak yang Keluar-keluar gitu kan Aku rasa sih karena mereka Ekspektasi di awalnya terlalu tinggi gitu Gitu ya kayak Chill aja gitu Jangan terlalu berekspektasi Terus Banyakin ini sih Banyakin Latihan Latihan dan banyakin Kalau udah jadi Kalau udah masuk Jadi anak kening gitu ya Iya Banyakin latihan Latihan Banyakin Banyakin ngobrol juga Biasain Bersikir kreatif gitu Iya Sama kayak Banyakin Bukan banyakin ngobrol Ngerumpi ya Maksudnya kayak Tukar pikiran gitu loh Sama orang Sharing sama Apa lagi Sama Senior Yang Ada berpengalaman Kan banyak tuh pasti Kayak pameran-pameran gitu kan Yaudah itu aja Apa lagi sarannya Yaudah Banyak-banyak belajar aja Belajar terus gitu Jangan salah Pilih Iner circle Iya Kayak Cara yang cocok Sebenernya semua orang tuh baik Cuman kan Mungkin ada Kebiasaan yang Kita tuh gak cocok gitu loh Sama Orang lain Yang sama-sama ada di Kampus seni itu Jadi Ya pintar-pintar cari Inner circle Yang sesuai sama Perilaku kita aja sih Menurut aku Sebenernya banyak yang Kayak nanya gitu Gimana cara Meyakinkan ke orang tua gitu Oh Gila aku Kalau aku sih dulu Gak dibolehin ya Kencengin deh Sebenernya dulu gak dibolehin Iya Terus Karena kayak Karena mereka pasti Espektasinya Mau kerja jadi apa gitu Enggak bukan gitu sih Tapi kayak Udah sih yang pasti aja Kayak daftar Apa Hukum aja Oh Hukum aja Atau jadi Apa Sifakutansi aja gitu kan Yang dunia kerjanya udah jelas gitu Nanti Ya bilang aja Sekarang Jamnya sekarang tuh udah maju kali Udah Iya Digital tuh kayak udah Malah sekarang Is our future Kebanyakan anak DKV ya Iya Kalau menurut aku Kayak mainstream banget Anak DKV sekarang Udah Persaingan di DKV itu juga udah Banyak banget Iya Kalau kita Kalau bisa cari yang lain lagi Yang lebih Yang lebih Spesifik Kalau menurut aku tuh Kalau misalnya kalian bingung Menyakinkan orang tua Untuk Masuk ke jurusan tersebut Ya kalian kasih referensi Ini loh Nanti kerjanya Lulusan ini tuh Kerjanya bakal jadi apa Terus Kalian juga kasih tunjuk Misalnya kayak ada beberapa tokoh yang Sukses di bidang itu Jadi jangan kayak Diam-diam baik Gitu Menurut aku sih gitu Kalau misalnya udah memutuskan untuk Masuk Terus udah Mencoba meyakinkan orang tua Ya harus di jalan Iya Bener Jangan kayak Males-malesan gitu Banyak Iya banyak sih Kalau Ujung-ujungnya Nyerah gitu Kalau Diri kita sendiri Nggak yakin Ya maka Iya bener Ways What's off that day Harus serius Jadi kalau Kalau udah masuk tuh Bener-bener harus serius Menjalaninnya Jangan kayak Jangan terlalu yolo lah Gitu Kalau kalian masih ada pertanyaan Yang mau ditanyain Komen aja di bawah Terus Komen dong di bawah Kalian Kuliah jurusan apa Gitu Atau kalian Nanti kuliahnya Mau masuk jurusan apa Gitu Iya kan Dak Terus jangan lupa Untuk kalau Instagram kita berdua Instagram kita berdua Kesannya Instagramnya gabung gitu Instagram Kita berdua Nanti aku taruh disini Jangan lupa untuk Follow Terus Apa lagi ya Udah sih itu aja Terima kasih Udah nonton Aida Nggak di follow juga Nggak apa-apa Tapi kalau mau order Gambar di dia Bisa Iya Kalian bisa order Gambar di Aida Nanti Instagramnya Taruh di bawah deh Terus Terima kasih Buat yang udah Masih Asumsi kalian Yang udah bantu aku Ngisi Ngisi Questioner Yang udah bantu Ngisi asumsi Di Instagram Terima kasih Terus Apa lagi dah Udah ya Ya udah Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Eh tapi kita Anaknya Seni banget Nggak nih Nggak sih Kayak Normal aja Gitu